Intro Sinetron Ikatan Cinta telah mencapai 3 tahun penayangan Padahal sinetron RCTI ini sudah ditinggal Arya Saloka dan Amanda Manopo Diketahui, Amanda Manopo dan Arya Saloka merupakan pemeran utama Ikatan Cinta Sayangnya keduanya telah hengkang Amanda Manopo yang memerankan Andi diceritakan meninggal dunia Sementara Alibaran yang diperankan Arya Saloka meninggalkan Indonesia demi mencari sosok yang mirip Andi Pada 3 tahun penayangan Ikatan Cinta, yang akun resminya at ikatancinta.mncb memposting ucapan terima kasih Akun itu juga meminta fans untuk menuliskan harapannya Terima kasih penonton setia Ikatan Cinta Apa ini harapan kamu untuk hashtag Ikatan Cinta kedepannya? Tulis di kolom komentar ya Tetap menonton terus hashtag Ikatan Cinta mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Di 8 official RCTI Hashtag Happy 3 Year anniversary hashtag 3 tahun Ikatan Cinta Tulis akun itu baru-baru ini Rupanya banyak yang berharap agar sinetron ini segera tamat Ini terjadi karena ceritanya sudah ngawur dan pemeran utama sudah menghilang Namun mereka berharap sebelum tamat Arya dan Amanda dikembalikan lagi Kehadiran mereka hanya sebentar untuk menutup Ikatan Cinta Agar Happy Ending Admin Dewiran Tanati Berharap Al dan Andin kembali untuk menutup cerita ini Admin Lysia Underscore Sinaga Harapannya kembalinya pemeran utama Amanah Manoko dan Arya Saloka di bulan ini Admin Dewiran Tanati Harapannya Al dan Andin muncul kan walaupun sebentar untuk menutup Atau tamatnya ya happy ending Gimanapun bentuk karakter dari Andin selanjutnya Kalau muncul ya pasti munculkan Al Andin biar happy ending dan tamat Biar mau dikembalikan session 2 Dengan tanpa pun Arya dan juga mana gak masalah Cerita dari seperti sekarang merasa menggantung ceritanya Itulah tadi penolakan yang juga memberikan respon dari beberapa warga Tak heran jika karakter Andin Di sinetron Ikatan Cinta melangkat pada aktris Amanda Malopo Bagaimana tidak lebih dari 1000 episode Sinetron tersebut dilakoni Amanda bareng lawan mainnya Arya Saloka Wajahnya rutin tampil di televisi setiap hari memerankan karakter Andin Namanya pun malecet di dunia entertain berkat sinetron tersebut Namun jika ditanya soal Kans kembali ke Ikatan Cinta Amanda tegas menolak Amanda diketahui engkau nyari sinetron Ikatan Cinta sejak awal 2023 Tak ingin terjebak di satu karakter Dan mengembangkan kemampuannya di dunia peran jadi alasan Amanda Dalam kesempatan itu Amanda juga mengungkap Memang sempat ditawarin untuk kembali lagi memperankan Andin Sayangnya Amanda belum tertarik dengan tawaran kembali Membintangi sinetron Ikatan Cinta Selain Amanda lawan mainnya Arya Saloka juga diketahui ikut hengkang Udah hengkang dari Ikatan Cinta Amanda langsung memiliki dua film lain libat Berjudul Indigo dan Kupu-Kupu Kermis Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Amanda Manopo mengaku pernah menerima kiriman benda mistis Salah sahabat cerita Amanda Manopo yang paling ingin guluk-guluk bergidik ketika ia dikirimi bangkai tikus dari orang tidak dikenal Dulu tuh sempat dikirimi tikus mati Ada rambut berisi foto aku dan ada doanya Kata Amanda Manopo Negara kejadian itu Amanda Manopo pun langsung takut jika mendapat kiriman dari orang lain Ya bahkan sampai tidak mau menerima barang-barang pemberian kemarin Aku sampai sekarang tidak menerima makanan dari fans Tidak menerima paket kalau bukan aku yang kesen Katanya lagi Demi keselamatan dirinya Amanda Manopo sengaja melarang orang dekatnya untuk tidak menerima bingkisan atau hadiah apapun dari orang tidak dikenal Baik itu fans Apalagi haters Dulu iya Pernah mengalami linglung setelah menerima makanan dari seorang yang mengaku fansnya Setelah menerima Aku kayak gak nyaman seperti orang linglung Kenal Amanda lagi Beruntung ada seorang pro yang memiliki kepekaan terhadap hal magis dan memberikannya air mineral untuk diminum Setelah minum pelan-pelan kondisi Amanda berangsur membaik Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Sudah lama gak ke klub Dalam artikel nakal artiannya itu ke klub gak mungkin gua bilang gak pernah Pasti adalah kesana Tapi gua bukan tipe yang harus segala macem Dan bahkan udah lama banget kayaknya gak pernah Hal itu dibenarkan Dan pasti ada Beda dalam tahun pasti ada beda pendapat Beda pemikiran Cara bahasanya juga kadang-kadang aku gak mikir Seenaknya aja Amanda mengungkap Angel juga pernah menjajal dunia internet Sebenarnya dulu yang ingin diorbitkan untuk menjadi seorang pabrik figur itu Angel Karena Angel dulu dia cantik banget Dulu kan masih muda Bedanya badannya juga seksi Terus dia rambutnya panjang Pokoknya cantiknya dulu dia diculuki Manohara Bahkan Angel pernah melaporkan syuting dan mendapatkan tawaran besar Namah Angel lebih memilih untuk fokus di bidang akademis Dan perlahan meninggalkan dunia hiburan Pernah Dia pernah masuk ke dunia entertainment Malah kalau gak salah dia Pernah syuting kolosal Tapi dia emang orangnya fokus ke pendidikan Kata Tangan dan Nopo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton